Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Tanggal yang sama, yaitu 25 Mei 2023, TKP di Hotel Dedibis, Kamar 324, Jalan KJK Pasang, Desa Kutel, Ketamatan Kutel, Kabupaten Badung, ada pun keduga belaku, yaitu 2 orang, Komisial IO, Warga Negara Kutel, dan Komisial MA, Warga Negara Kutel, Kemudian yang ketiga, yaitu laporan fungsi nomor RPA87, 5 Romawi, 2023, yaitu 23, yaitu tanggal 25 Mei 2023, TKP di sebuah kilang, di Jalan Kutel, Dari Nomor 7, Kelurahan Kropokan, Kecamatan Utara-Utara, Kabupaten Badung. Untuk keduga belaku, ini 1 orang, Komisial KM, Warga Negara Rusia. Kemudian, LP yang terakhir, yang keempat, yaitu laporan fungsi nomor RPA88, 5 Romawi, 2023. Tanggal 25 Mei 2023, TKP di Rumah Kontrakan, Jalan Berkira, Banjar, Tegal Suci, Desa Tampak Siring, Kabupaten Bianyak. Ada pun keduga belaku, ini adalah 2 orang, Inisial KD, dari Warga Negara Rusia, dan Inisial FD, sama warga negara Rusia. Ada pun proses pengungkapan, bahwasannya kami, dari Beberan Satu Kabupaten Bali, mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwasannya di daerah Jalan Bakung Sari, Kedapatan Utara, Kabupaten Badung, Bali, sering terjadi, bank saksi, bank harga negara publika, jenis ganja. Kemudian, dari informasi tersebut, anggota telah menamankan inisial AB dan inisial S, yang dimana TKP-nya di jalan, ulangi, TKP-nya di parkiran depan Udara Mayana. Jalan Bakung Sari, Kelurangan di Sargota, Kedapatan, Kabupaten Badung, yang dimana, di Jaman Tepat Jairaku, tanggal 24 Mei, 22.30, sekitar pukul 22.30. Ada pun dari 2 orang di Jaman, di lokasi tersebut, dari 2 orang di Jaman Tepat Jairaku, telah diambilkan perang bukti, yaitu yang pertama, ganja, dengan jumlah 1.678 gram, ini tuh. Kemudian, perang bukti, narkoba hasis, dengan jumlah 6.70,